Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya mau menginformasikan ya Ini langsung aja jadi Cara menyimpan tape ya Tape singkong atau dalam bahasa Sunda itu Pium sampo gitu ya Nah pertama jadi kenapa saya pakai plastik seperti ini Ini dari yang jualnya Nah teman-teman pastikan Ini kalau mau membeli tape Jadi beli tapenya itu Yang lumayan agak keras ya Jangan yang lembek Kecuali kalau yang lembek itu mau dipakai hari itu juga boleh Namun jika untuk disimpan gitu ya Itu belinya yang masih keras jadi kelihatan putih ya Banyak putih-putihnya gitu Nah saya beli tape yang kuning Karena tape itu ada dua macam Tape yang putih dan tape yang kuning Kebetulan di tempat saya Ada yang jual tape kuning dan juga bagus-bagus ya Seperti ini Nah penyimpanannya yang sudah saya praktekkan Jika di kulkas ini belum pernah lebih dari dua bulan ya Jadi saya suka stok untuk sebulan Belinya itu misal satu kilo maksimal satu kilo gitu ya belinya Bisa disimpan di kulkas bawah ya Satu bulan Di tempat tertutup seperti ini Biar baunya tidak Mencemari Produk-produk lain yang ada di kulkas Atau bahan makanan lain yang ada di kulkas Khawatirnya jika tidak ditutup Itu nanti akan bau tape ya Seperti itu Nah ini informasi tambahan juga Jika ingin teman-teman disimpan di freezer Itu bisa ya Bisa awet berbulan-bulan Caranya juga boleh sama Atau teman-teman boleh misalnya dikemas per kebutuhan ya Bisa di plastik satu-satu Seperti itu Nanti jika ingin digunakan Tunggu sampai suhu ruang dulu Si tape ini menurut saya Banyak ya manfaatnya Selain bisa digunakan untuk Aneka macam olahan kue Kemudian Contohnya gabin tape Atau Bolu tape ya Seperti itu Atau untuk es-esan juga bisa Ini bermanfaat untuk Teman-teman yang Menderita atau memiliki wasir ya Seperti itu Nah caranya Bisa konsumsi setiap hari Tapi jangan terlalu Banyak ya Misalnya setengah potong Atau secukupnya Nanti Insya Allah Atas izin Allah Perlahan-lahan akan sembuh ya Seperti itu Misalnya Ada yang Mohon maaf Berdarah gitu ya Saat BAB nya Nah itu bisa ya teman-teman Ihtiar dengan Mengkonsumsi tape Nah caranya Jika ingin gak Tiap hari beli tape ya Apalagi susah untuk bikin gitu Jadi bisa disimpan di kulkas Untuk wasir ya Sedikit aja Yang penting rutin ya Teman-teman bisa Sehari sekali Seperti itu Ya mungkin itu saja ya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati